Intro RCL 95,7 kami ada bersama anda Selamat pagi sahabat RCL dan pemirsa Kamai TV Dan juga yang sedang menyaksikan secara live Atau secara langsung melalui Instagramnya RSUD Palabuhan Ratu Saya Ska Perdana bersama tim yang bertugas Kali ini tengah berada di RSUD Palabuhan Ratu Dan juga akan berbincang bersama salah satu dokter Yang ada di RSUD Palabuhan Ratu Karena dimana sahabat RCL harus tahu nih Bahwa kemarin di tanggal 29 September 2024 Atau di setiap tanggal 29 September Kita baru saja memperingati Hari Jantung Sedunia Dengan tema kita di tahun 2024 adalah Ayo bergerak untuk sehatkan jantungmu Dan sudah bersama Ska pada kesempatan pagi Hari ini adalah dokter Sindri Hendra Wansyah SPJP Selamat pagi dokter Selamat pagi Wih di luar biasa sekali Ini mantan dokter saya Saya pasien yang dulu Dokter Sindri Hari Jantung Sedunia Utamanya adalah tentang hari jantung dulu nih Kita bakal ngebahas dokter Karena memang juga hari jantung diperingati di setiap tahun Dan bahkan yang saya tahu adalah Jantung itu adalah penyakit paling mematikan nomor 1 di dunia Untuk di dunia Dan di Indonesia adalah penyakit mematikan nomor 2 setelah struk dokter Dokter Sindri selaku dokter jantung Saya pengen nanya dulu nih Sebelum kita bakal ngebahas lebih jauh tentang tema kita Karena tema kita sebetulnya adalah pemasangan ring jantung Untuk para penyakit jantung koroner Tapi saya pengen tahu lebih umum dulu dokter Karena saya juga mantan pasien dokter Saya juga pengen tahu lebih banyak dan lebih detail tentang penyakit jantung Dokter Karena temanya sendiri di tahun ini 2024 adalah Ayo bergerak untuk sehatkan jantungmu Apakah dengan kita bergerak dapat membantu kita untuk menghindari penyakit jantung dok? Itu pertanyaan pertama saya Ya baik sekali Topiknya dan pertanyaannya sangat korelat sekali dengan kondisi Global populasi kita yang menua dan istilahnya sedentary Sedentary itu kehidupan yang tidak sehat Betul Jadi memang telah terjadi pergeseran Apa namanya dari demografi penduduk dunia Dimana yang dahulunya Sakit itu rata-rata penyakit infeksi Mengular Sekarang itu menjadi suatu proses akibat lifestyle Iya betul Jadi lifestyle kita sebut dengan istilah sedentary Jadi banyak makan sedikit bergerak Lalu juga tidur tidak teratur Tidak teratur Rokok Konsulasi alkohol Betul Nah itu semua Mengarahkan tubuh Nah jadi terjadi proses yang disebut dengan Cardio metabolic disease Cardio itu jantung Metabolik itu sistem metabolisme tubuh Oke oke Nah cirinya apa ketika itu sudah mulai muncul Gula darah mulai naik Gula darah kalau dicek setelah makannya mulai naik gitu Nanti-nanti suaranya turun lagi Jadi paling early buat anak-anak muda ini Sudah mulai kegembukan BMI-nya sudah mulai naik Oh itu Berarti salah satu hal yang paling mendasar dari awal banget Bicara jantung itu BMI-nya Jadi sebetulnya Di dalam dunia kardiofaskular Kita bicara tentang berat badan dan BMI itu Postur ya Postur badannya Tidak ideal Untuk tinggi badannya Itu bukan tentang body shaming Itu tentang kesehatan Tapi dokter Apakah memang setiap orang yang maaf Yang memang juga mengalami kegemukan tadi Sangat beresiko untuk terkena penyakit jantung dok Iya itu istilah mudahnya itu Bom waktu Nah kenapa kardiofaskular Kenapa lebih tepatnya serebro kardiofaskular Serebro itu otak Kardio itu jantung Vaskular itu pembeluh darah seluruh tubuh Sebenarnya vaskular itu seluruh tubuh Cuma ada organ penting Jadi kita tambahkan kardio serebrofaskular Nah Pada pasien-pasien yang obesitas Kegemukan Itu telah terjadi penempukan lemak yang berlebih Oke Akhirnya deposit lemak terjadi pada sel-sel pembeluh darah Dan ding-ding pembeluh darahnya itu Nah itu yang akan membuat aliran darah Kepada organ-organ penting Itu rentan tersumbat Oke Kalau tersumbatnya di otak Namanya struk Kalau tersumbatnya di jantung Namanya jantung koroner Oh Gitu Jadi sebenarnya itu Suatu proses yang menyeluruh sistemik Iya Karena sebetulnya Entah barusan tadi itu struk Berawal dari apa Entah hatinya bakal jadi struk Atau bakal jadi jantung koroner Itu berawal dari penyempitan Oksigen menuju jantung Atau menuju otak Berarti dokter kan Seperti itu ya Jadi kalau kita permisalkan Tubuh kita tuh kayak rumah dengan ledeng Betul Ini ada sumur gitu ya Terus ada rumah-rumah yang banyak Nah aliran-aliran Soalnya gitu ya Aliran-aliran itu kita anggap pembeluh darah Oke Sumurnya ini kita anggap pompanya jantungnya Nah rumah-rumahnya ini organ-organnya Betul Betul Rumah itu kan jadi gak bisa masak Gak bisa mandi Betul Organnya terserang itu Oh Nyumbatnya dimana nih Milih aja Kalau dari kepala Nyumbatnya di otak Otak Oke Turun ke bawah Yang agak vital tuh Yang vital itu Jantung Jantung Ya sebenarnya Sebelum ke jantung Kalau ada penyumbatannya di mata Itu rabun Awalnya Sampai buta Oh wow Iya 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 Turun ke bawah lagi Ada organ vital disini namanya ginjal Ginjal Gagal ginjal Betul Betul Turun ke bawah lagi ada organ gerak Awalnya dikit-dikit Pegel Dikit-dikit Pegel Lama-lama Menghitam Membusuk Amputasi Oh wow Berarti semuanya berawal dari Aliran darah Yang tidak sehat Keseluruh anggota tubuh Tidak hanya jantung Tapi semua Semua berarti dok Iya Definisi Daripada nyawa kita tuh Sebetulnya Salah satunya adalah Aliran darah Betul Dan semua dapat berawal Hanya dari Kita tidak menjaga pola makan Sehingga badan kita obesitas Atau kegemukannya Hanya berawalnya dari sana dok Iya Itu tuh kayak pintu gerbangnya Kita belum melihat apa-apa Tapi itu pintu bergembangnya Dari kita melihat Maaf tubuh seseorang terlalu gemuk pun Juga kita sudah bisa mendefinisikan Bahwa dia akan Beresiko besar untuk terkena Salah satu penyakit tadi Itu pantau resiko yang akan membuka gerbang Berbagai macam penyakit Oke Makanya ada kuat yang kurang tepat Di masyarakat itu Gak apa-apalah gemuk juga yang penting sehat Enggak Itu tidak tepat Oh oke Itu tidak tepat Mungkin zaman dulu Lod itu kan Muncul mungkin di zaman Perang dunia kedua ya Betul Karena zaman itu Orang kelaparan Betul Jadi kalau dia makannya banyak Hitungannya Oh dia sehat Dia orang kaya Betul Betul Mungkin kurus-kurus Kalau kita lihat video-video Zaman Soekarno Semua hata Di video proklamasi Itu hampir gak ada yang gemuk Betul Betul Semuanya six pack Iya Six pack kepaksa Oke Berarti mungkin titik awal Utamanya banget Saat kita memang juga Barusan tadi Bisa terkena jantung Salah satu utamanya Berawal dari kegemukan Selain faktor juga kegemukan Atau berat badan tadi dokter Apa saja faktor-faktor lain Yang bisa juga menyebabkan Kita dapat terkena penyakit jantung tadi dok Oke Ya sebelum Sebelum saya Masuk ke faktor-faktor penyebab jantung Sebenarnya kegemukan ini Harus kita bagi dua Oke Antara kelebihan makan Atau kekurangan gerak Oh Jadi terlalu banyak energi yang masuk Atau terlalu sedikit yang dikeluarkan Ya Rata-rata kita sekarang kan pekerja kantoran TikToker TikToker Primer Cuma nonton Youtube short doang Duduk gitu ya Apa-apa sudah Dipakai untuk gosen Betul Apa-apa sudah motor Bahkan sepeda aja sudah jarang Sudah malah sepeda booming pas covid aja ya Seperti juga sekarang sepeda listrik Nah akhirnya Energi yang kita bakar per hari itu sedikit Betul Sementara makanan yang kita masuk itu Kita dibanjari dengan Karbohidrat dan gula yang high calorie Walaupun compact gitu Ya Kayak minuman Ocak atau apapun Disitu Segini Tapi kalori yang mungkin setara dengan sepiring nasi Betul Betul Nah itu Jadi kalori yang masuk banyak Kalori yang dikeluarkan sedikit Karena kitanya tidak bergerak Nah itu akan mengarah kepada obesitas Oke Nah dari situlah Akan mengarah kepada Membuka gerbang kepada Metabolic syndrome Metabolic syndrome-nya apa? Hipertensi Hiperkolesterolemia Jadi gangguan kolesterol Dan gula Oke Nah ini Faktor-faktor dasar ini Akan menyebabkan terjadinya Hal-hal yang berusak pada jantung Ditambah lagi berokok Oke Jadi faktor dasarnya apa? Hipertensi Dislipidemi Atau kadar lemak dalam garah tinggi Gula Rokok Empat ini yang menjadi sangat Vital Dan fatal Kalau ada di tubuh kita Nanti efeknya ke depan Dan sudah confirm Maksudnya sudah tegak Penelitian lakukan dimanapun Selalu faktor resiko ini Empat tadi ya Oke Jadi sudah Akan sama aja Populasi manapun Mau Afrika Mau Asia Mau Eropa Mau Amerika Mau kau kasus Anapun Ketika orang itu punya Empat faktor resiko ini Dia resiko untuk menjadi Cardiovascular disease-nya itu Menjadi lebih tinggi Lebih tinggi Oh itu penyebab-penyebabnya Oke Berarti sebetulnya penyebab utama Dari jantung ini Sebelum kita Jadi gak ada Gak mungkin seseorang Tiba-tiba terkena penyakit jantung Kalau tidak ada faktor-faktor Empat tadi Salah satu halnya mungkin dok Entah itu dia mungkin Terkena gula darah Atau dia terkena kolesterol Atau dia mungkin Memang protok prokoaktif Atau mungkin dari semua hal tadi Sebelum Sebelum ke yang tadi Ke yang awal dulu Dia memang Tidak bergerak Badannya Berarti salah satu halnya Itu makanya tema Tema hari jantung Apa? Hari jantung nasib Atau sedunia? Sedunia Sedunia ya Sedunia itu ayo bergerak Untuk sehatan jantung Jadi Bagus sekali Karena memang entry point dari situ Oke Berawal dari Jarang gerak tadi Bahkan bisa sampai Bahkan beberapa pakar olahraga bilang Kamu Kamu punya Lebih berat badan sedikit Itu tidak apa-apa Asal kamu bergerak Kamu merokok sedikit Itu tidak apa-apa Asal bergerak Tapi kamu punya Kelebihan berat badan Punya merokok sedikit Kelebihan berat badan sedikit Bahkan kelebihan berat badannya Enggak Tapi tidak bergerak Itu akan resiko tinggi Kayak saya Ya saya ada dulu ya Bukan melegalkan doang Maksudnya Betapa pentingnya bergerak Tapi bisa mengalahkan yang lainnya Betul Karena saya juga terakhir dulu Saat saya ke Periksa dengan dokter Cindy Memang salah satu hal yang memang Saya alami adalah Karena saya tidak pernah bergerak Sebetulnya secara berat badan Mungkin saya tidak Tidak terlalu gemuk Tapi karena memang saya tidak bergerak Jadi bisa memicu Salah satunya adalah penyakit Rasa sesat Rasa sesat di dada Karena tidak terlatih aja Betul Karena memang kalau kita sudah biasa Untuk bergerak Itu kan kita pun akan berlatih Pernafasanya dok ya Kapasitas vital namanya Kapasitas fungsional Atau dalam istilah atlet VO2max Kapasitas jantung dan paru Mengolah oksigen dari luar ke dalam itu Dia akan maksimal Oh ya betul Karena memang dia sering bergerak Jadi juga pompa jantungnya lebih baik Ya efisien Betul Betul efisien Nah dokter Itu kan penyebab-penyebab Penyedari jantung itu sendiri Awal-awalnya gejalannya Seperti apa Memang berawal dari sana Tapi kalau kita bicara tentang penyakit jantung Sebetulnya kan kompleks dok ya Banyak-banyak Memang yang paling utama Dan paling sering kita temui Itu adalah penyakit jantung koroner Tapi kan selain itu Juga ada banyak-banyak penyakit jantung lain Yang mungkin saya sempat baca Itu adalah kayak Jantung bocor Atau lain-lain Sebetulnya ada apa aja sih dok Penyakit jantung itu dok Penyakit jantung betul Penyakit jantung itu Sebetulnya kita Mudahnya dibagi menjadi Ini apa Berdasarkan struktur jantung Oke Jantung itu kan satu organ Yang sifatnya mompa ya Iya Sifatnya mompa Organ yang mompa Itu kan butuh makan Betul Betul Nah makannya dari mana? Dari pembuluh darah Jadi jantung itu Dalamnya itu ada rongga Dan dia berkontraksi Oke Tapi itu bekerja Bukan makan dia Bekerja Jadi darah di dalam rongganya itu Dialirkan ke seluruh tubuh Betul Tapi ototnya sendiri Dia butuh makan Makannya dari pembuluh darah Nah pembuluh darah yang Memberi makan sel otot jantung Selang-selang tadi ke rumah-rumah Betul Itulah yang sebutnya Pembuluh darah koroner Karena dia bentuknya Kayak mahkot pak Dari bahasa latin Jadi arteri koroner Iya Jadi satu ke kanan Satu ke depan Satu kiri depan Satu ke belakang Jadi kayak mahkotak gitu Oke Nah Kalau itu terganggu Tersumbat Namanya penggiat jantung koroner Ini yang paling banyak Paling banyak Karena permasalahan Populasi dunia yang Jadi sedentar itu Ya betul Perubahan pola hidup Lalu kemudian Karena dia fungsinya pompa Ya kan pompa Maka Kalau pompanya lemah Itu juga satu Grup penyakit tersendiri Namanya disebutnya Penyakit gagal jantung Oh itu ketika pompanya tidak maksimal Iya Penyebabnya banyak Salah satu paling sering koroner tadi Atau berdampak pada Gampangnya jantung Berawalnya dari koroner juga Barat itu Iya Awalnya Paling sering ya Paling sering Seperti kelainan genetik Racunan bahan kimia Kerja di pabrik itu bisa Oh banyak Tapi dia jadi lemah Kalau dia sejak lahir Karena gizi yang kurang Infeksi Di dalam kandungan Betul Sehingga proses pembangunan Struktur jantung ini bermasalah Namanya penyakit jantung bawaan Ya itu saya Tapi juga saya gitu Gitu ya Penyakit jantung bawaan Jangan dong masa Kan memang benar Dia gak bisa dokter Itu gitu Saya ada memang penyakit jantung bawaan Tapi memang juga banyak faktor Yang memang Bisa menyebabkan penyakit jantung tadi Berarti dokter ya Iya Nah dokter Yang memang juga menjadi topik Pembicaraan kita di hari ini Memang adalah tentang Jantung koroner Dan pemasangan ring Ya Pada penyakit jantung koroner Tapi sebelum kita ngebahat Tentang pemasangan ringnya dulu Jantung koronernya dulu aja deh dokter Dokter bilang barusan Bahwa jantung koroner itu Berawal dari Aliran Oksigen Yang memang Melalui darah Melalui aliran darah Atau juga itu Tidak maksimal Kedalam Otak jantung Otak jantung Penyebab terjadinya Memang sudah jelas Bahwa dokter bilang Itu memang karena Memang perubahan pola hidup tadi Sebetulnya dok Kalau secara rinci Ini mungkin juga banyak Yang nonton secara live Juga sudah menyaksikan Apakah memang Salah satu penyebab utamanya Adalah karena memang Ada Jaringan lemak Yang menahan si otot tadi Atau sampai dengan penyempitan Atau gimana dok Sebetulnya dok Iya jadi Sebetulnya Proses terjadinya Pak Di dalam pembuluh darah Itu proses alami Oke Sudah tuluh lah bahasanya Oh berarti semua orang Bisa aja terjadi Semua mengalami itu Penuaan Semua mengalami itu Kalau penuaan di rambut apa Uban Rontol Betul Penuaan di mata Daya pandang menurut Iya Rabun Tapi penuaan itu terjadi Di seluruh sel tubuh Betul Nah ketika penuaan itu terjadi Di sel pembuluh darah Bentuknya kaku Dan ada pelaknya Kan penuluh darah itu Kayak cacing Yang bagus tertentur Betul Lebar Menyempit Lebar Kayak cacing aja gitu Nah itu yang normal Semakin menua Dia semakin kaku Karena ada timbunan kalsium Di situ Oke Pengapuran bahasanya Iya pengapuran Betul Makanya representasinya Adalah bentuk hipertensi Nah itu Itu dingdingnya Oke Tapi innernya Atau rongga dalamnya Betul Nah rongga dalamnya itu juga terjadi Plak Kalau kita punya selang Dialirin air Lama-lama ngendap kan Ada lumut Iya lumut Betul Betul Kayak gitulah Itunya apa Permisahlannya biar mudah dimengerti Oke Nah plak ini Sebetulnya Prosesnya itu Lambat Yang natural itu Oke Mungkin hanya 1% 2% per tahun Gitu ya Sehingga Pada usia 60-70 Mungkin penyembatan itu Hanya beberapa 10% aja 20-30% Oke Itu tidak akan memiliki dampak Apa-apa terhadap jantung Namun ketika penyembatan Sudah terjadi 80% Misalkan dindingnya itu Diameternya itu 3 mili Oke Di koronasi sekitar segitu Ya Kesumbat 90% Ya pasti nyari dada Dan serangan jantung Oh Tapi kalau kesumbatnya 70% ke bawah Gak akan apa-apa Iya 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 Bahkan seberapa Sebagian pasien Tersumbatnya 80% 90% Tapi gak apa-apa Karena dia serajin olahraga Di kiri kanan Membangun jalur baru Oh Jalur-jalur pintas Jadi jarak itu Gak hanya lewat jalur utama Jalur pintasnya juga Dia bekerja Oke Tumbuh Karena olahraga tadi Oke 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 Nah berarti dok Kalau misalkan bicara seperti itu Memang juga salah satu fakturnya Adalah tentang usia itu sendiri Berarti semakin kita tua Itu akan semakin rentang Untuk terkena penyakit jantung Penyumbatan Penyumbatannya Karena teroskelerosis Atau plaknya itu Memang natural history Kita akan tumbuh Akan tumbuh Tapi orang-orang yang mempunyai faktor risiko tadi Dan berapa banyak Toksin segala macem Yang masuk ke dalam kubu Ya Wow Luar biasa Ternyata memang cukup kompleks Ketika kita bicara Dan sekarang makanya makin muda Serangan jantung itu Kalau kita bicara nih Ketika dokter berani mengklaim Bahwa sekarang semakin muda Di saat ini Untuk kalau kita bicara Indonesia Mungkin terlalu luas Di Sukabumi Rata-rata awal Usia jantung itu Berawal dari usia berapa dong Saya yang paling Mudah Yang paling mengagetkan itu Pernah ada laki-laki Usia 24 tahun Serangan jantung Wow Di UGD Dan tidak tertolong 24 tahun 24 tahun Terus waktu Karena tidak tertolong Kan pas konsul Sudah keburu berhenti jantungnya Oh Oke Lalu Saya tanya ke tim UGD itu Yang menganamisis Ya itu Merokoknya Mungkin kelas 5-6 SD Waduh Agak mengerikan Ternyata Segar bugar Segar bugar Segar bugar Para pelaut juga banyak Yang serangan jantung Di tengah laut itu Segar bugar Kuat ototnya besar-besar Ya padahal mereka Mereka juga bergerak Karena bosan di laut kan Merokok Ya Ya Bosan di sana Ngelabut mungkin Nah Dok Kalau misalkan bicara tentang Memang juga saat ini Jantung kan menjadi penyakit Paling mematikan Nomor 1 di dunia Terutama tentang Jantung koroner Ada salah satu hal Yang dapat Membantu Bagi para pasien-pasien Yang memang juga menderita Jantung koroner Salah satunya adalah Dengan pemasangan ring Ya Tapi ini masih banyak Salah persepsi Dari warga masyarakat Ini masih banyak Salah persepsi Tentang pemasangan ring Karena memang Persepsi di masyarakat Adalah bahwa Pemasangan ring itu Dilakukan dengan Cara operasi besar Ya Sebetulnya seperti apa dokter Mungkin boleh dijelaskan langsung Karena ini juga kita Disaksikan secara live Dan juga nanti kita akan Berbincang bersama Salah satu penyitas Dari penyakit jantung koroner Yang sudah berhasil Dipasangi ring Ya Tapi sama dokter Mungkin boleh dijelaskan dulu Sebetulnya seperti apa dok Pemasangan ring ini dok Ini suatu tema Yang sangat menarik ya Iya Saya satu tahun lalu tuh Selesai pendidikan Kesini Itu susah sekali tuh Nyari yang mau dipasang ring Karena dipikirnya dipedah Betul Betul Karena kan masang ring Masang ring itu pikirannya Bahwa akan dipasang ring Cukup besar Di area jantung Sebetulnya seperti apa sih dok Pemasangan ring itu Ya sebelum saya Masuk ke sana Tapi kita tidak berkecil Tidak usah berkecil hati Karena ternyata Di Jepang pun begitu Tidak hanya di kita aja Negara maju Tidak sama ya Orang Jepang tuh Menganggap dadanya tuh Pusat cakranya dia Cakra Cakra tuh apa ya Pusat energi Cic Pernah ke dalam Betul Atau nyawa mungkin Roh dia Jadi ketika dibuka tuh Serasa energi cakranya tuh hilang Betul Makanya di Jepang tuh Pemasangan ring itu Sangat advance Ada bor Ada apa segala macem Oke oke Dan itu teknologi itu Dibawa ke Indonesia Oleh guru saya Yang sekarang menjadi Presiden Dari dokter jantung Intervensi Indonesia Setramat Hoziahya di Bandung Luar biasa Jadi saya melakukan tindakan itu Saya bagi asisten Nah Pemasangan ring itu Intinya minimal invasif Apa tuh minimal invasif Jadi Prosesnya invasif Invasif itu masuk Menusuk Betul Tapi minimal lukanya Kenapa? Karena ditanya infus aja Kalau di infusikan hanya segini Selangnya nih Betul Nah kalau pasang ring Selangnya panjang Mungkin berapa tuh? 80-60 cm lah Iya Nah kalau pasang ring itu Kalau pasang ring itu Selangnya panjang Oke Kurang lebih berapa nih ya? Hampir 1 meter mungkin ya Masuk dari sini Terus dia ke sini kan Dari sini ada pembuluh darah yang keluar dari jantung Dia masuk ke dalam jantung Nah lalu nanti diputer-puter sedikit Ke celah sumber dawal dari arteri koroner itu Yang mengalami penyumbatan Awalnya Gerbangnya dulu Oh gerbangnya dulu Jadi ditempelin ujung Ujung daripada Selang infusinya itu ditempelin begini Oke Lalu kita sudikin jat kontras Lalu di ronsen Ya kelihatan lah Pembuluh darah itu petanya seperti apa Oke Denahnya tuh kelihatan Ada berapa alirannya Ada berapa cabangnya Ada berapa yang tersumbat Seperti itu Namanya Pemetaan pembuluh darah jantung Pemetaan itu graf Gambar Betul Angio Angio itu pembuluh darah Jadi angiografi jantung Oke Jadi namanya pemeriksaan angiografi Kateterisasi itu prosesnya Oke Oke Jadi sebetulnya Jadi sebelum dipasang Dipetakan dulu Ada gak sumbatannya Oh gitu Iya itu langkah satu Langkah satu Oke Langkah kedua Bentar Berarti memang tidak langsung dilakukan Operasi besar dengan cara Merobek di bagian dada Itu enggak dong Karena itu surgical Di silahnya operasi Kalau ini kan minimal invasi Bukan operasi Berarti hanya dilakukan pemasangan Iya input saja Di daerah deket vena saja Iya inputnya ya sama seperti Infus itu saja Oke Berarti memang tidak Dan Untuk tusukannya pun sama Pakai selang input yang biasa kita pakai Oh gitu Bedanya setelah masuk Diganti dengan yang lebih besar sedikit Oke Oke Itu untuk yang tahapan pertama Iya Untuk pemetaan dulu Pemetaan dulu Pertama Oke Setelah itu yang kedua apaan dong Nah setelah ada Gambarannya Didiskusikan dong Bahkan menariknya Karena ini tindakan dilakukan Dengan keadaan sadar Oh sadar Iya Jadi dokter itu Operator itu bisa langsung menjelaskan Pak ini lihat sumbatannya Ini pembuluh darah Bapak Kemarin serangan jantung itu Yang tersumbat di sini Pak ternyata ini masih bagus Kita tidak perlu melakukan obat saja Oke Interaktif Bahkan sampai Segitu enaknya Interaktif Ini kita bisa Tanya testimoninya kali ya Oke 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 Interaktif Nah begitu ada sumbatan Lalu dokter akan meminta izin Pak ini sumbatannya Sekian Kita bisa pasang Mungkin satu ada dua ring Bapak Setuju? Setuju? Dipasang Atau penyumbatnya terlalu banyak Oke Itu pada kasus diabetes Karena itu proses penyumbatnya Biasa banyak di mana-mana Dia akan dibilang Bahwa penyumbatnya terlalu banyak Mungkin kita perlu bypass Baru di operasi Jadi bikin jalur baru Karena sudah terlalu banyak penyumbatnya Oke Mau pasang berapa ring Betul 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 Itu kan beda asing Walaupun gimana pun Iya iya beda asing dalam tubuh kita Tapi itu ketika sudah sampai tahap Yang memang Penyibatannya Udah parah banget Ada scoringnya untuk menilai itu Iya Dan selama sampai belum ke titik itu Kita masih hanya dilakukan dengan minimal Minimal apa tadi namanya dok? Minimal invasif Minimal invasif Tindakan Tindakan medis yang tanpa operasi Dan minimal aja Proses perlukaannya itu Bahkan masih bisa ngobrol saat dilakukan Iya karena tidak dibius Sekarang tidak dibius Waduh masih bisa ngobrol bayangkan Luar biasa Fully alert Sadar penuh Sadar penuh Sama sekali gak ada Biusan yang masuk Tidak ada Karena cuma dibahalin disini aja Karena nyerinya cuma disini aja Waduh luar biasa banget Pake obat bal Kayak kita mau Iya 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 Luar biasa banget Iya Oke Nah jantung koroner ini kan menjadi Menjadi apa Menjadi penyakit paling mematikan Di Indonesia dokter gitu kan Memang Dan dunia mungkin ya Iya Penyakit mematikan nomor 1 Di dunia itu jantung koroner Kalau di Indonesia itu nomor 2 Setelah struk Berarti memang kalau di Indonesia Lebih banyak yang Persebutnya ke otak Daripada ke jantung Tapi intinya sama bahwa Memang berawal dari penyumbatan tadi Berarti dokter ya Nah dokter Tentang jantung koroner sendiri Untuk tindakan sendiri Untuk yang dokter tangani Sudah seberapa banyak Pasien yang datang Dan sudah berapa banyak Tindakan yang dilakukan Untuk menilai Dan mengukur Tentang penyakit jantung koroner Di Sukabumi sendiri dok Iya kalau untuk Sukabumi Mungkin datanya saya gak terlalu Tapi mungkin untuk di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu Sebetulnya dari Rata-rata kunjungan poli Yang 500 itu Per bulan Per bulan Ya 500 Mungkin sebetulnya 70-80% itu Dicurigai jantung koroner Oh hampir semua Hampir semua berarti ya Hampir semua Lalu dibagi 70-80% yang di koroner itu dibagi Ada yang memang Pase awal Yaitu nyeri-nyeri dada yang serangan jantung Ada yang fase ujungnya Fase komplikasi ujungnya Itu gagal jantung Waduh Jadi dia datang dengan Gagal jantung sebenarnya Berarti itu sudah di tahap Yang lebih serius Berarti dok Karena dulu ketika Fase-fase penyebatan awal Gak ditangani Oh Gitu Jadi akhirnya datang Sebagai presentasi klinisnya Gejalanya adalah Bengkak-bengkak Sesak Ternyata memang Pas dilihat gambaran jantungnya Mungkin penyebatan kronis Yang gak ditangani Sudah sampai ke tahap kronis Karena di awalnya Memang dia Ah yaudah Suasa sakit dada biasa Yang bermanfaat Untuk dipasang ring itu Justru yang awal-awal tadi Sebelum terjadi fase lanjut ini Karena pada fase lanjut Sel ototnya itu Udah gak terlalu Bermanfaat Betul Sudah terjadi kerusakan Relatif permanen Oke Jadi mau aliran darahnya Dibanyakin atau enggak Ototnya udah Keburu cedera Yang gak bisa pulih gitu Betul 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 Namanya reversible Ini reversible Waduh Cukup ngeri juga ya Nah itu memang penilaiannya Itu cukup advance Bisa pakai MRI Tapi kita biasanya pakai USG Untuk melihat pergerakannya Kalau dindingnya udah tipis Sudah banyak jaringan parutnya Kita Biasanya gak sarankan lagi Pasang ring Karena percuma kan Pilih tindak Biaya Betul Tapi sebenarnya tidak memberikan Dampak maksimal Betul Jadi kita istilahnya Optimalisasi obat Oke Tapi kalau anak muda Baru serangan jantung Lagi aktif-aktifnya Kepala keluarga Ya ini harus dipasang ring Untuk mencegah terjadinya Gagal jantung Oh masih di tahap awal tadi Nah pas awal-awal itu Sudah sulit sekali mencari pasien Karena itu kan Ya betul Akhirnya kami punya Bukan liftlet apa Yang buat edukasi gitu ya Menjelaskan proses tadi itu Yang mulai 1, 2, 3 Betul Dan dari mulut ke mulut Mulai Enggak kok enak Apalagi kami punya program Apa tuh? Jadi ada rumah sakit Khususus jantung di Jakarta Namanya Jakarta Center Di Matraman tuh Mereka bersedia menjemput Antar jemput pasien Free Wow Keren Iya Di antar jemput Titik punya disini Di rumah sakit Titik punya langsung di rumah sakit Lalu buat ratu ya dok Jadi tidak perlu mikirin ongkos Pendaptaran Karena disana udah bypass Red card lah gitu Luar biasa Card set lah gitu Keren Datang Dan pulang Di prioritas Karena kan harus dibalikin lagi Waduh Tapi dokter sini Saya juga mau izin sekarang Karena memang juga kan Untuk lebih tahu lagi Tentang seperti apa Pemasangan ring pada penyakit jantung koroner Kita juga sudah datang Salah satu pasiennya dokter Cindy Yang mau ngejelasin langsung Seperti apa mekanisme Pemasangan ring jantung itu sendiri Kemudian juga Sebelum dan pasca Kesannya Iya Sebelum dipasang ring Sebelum dipasang ring Dan setelah dipasang ring Apa sih yang dirasakan Dan kita akan langsung berbincang nih Untuk sahabat RCL Dan juga sahabat sehat Kita akan langsung memanggil Bapak UC Untuk ngobrol langsung Bersama kita disini Jangan kemana-mana Dan juga tetap disini Di RCL Nge Podcast RCL 95.7 Kami ada bersama Anda Sampai dari RCL Balik lagi bersama saya SK Perdana Bersama teman yang bertugas Dan masih di rumah sakit Palabuhan Ratu Masih dalam rangka Memperingati hari jantung sedunia Yang jatuh di tanggal 29 September Dan juga masih bersama Dr. Sintri Andrawansyah SPJP Tapi juga kali ini Kita akan masuk di segmen kedua Dan kita akan berbincang Bersama salah satu pasien Yang akan langsung ngasih Testimoninya Dan gimana rasanya Setelah dipasang ring jantung Karena juga menderita Penyakit jantung koroner Bapak UC ya Pak ya Bapak mungkin boleh dipegang Gitu nya Bapak Bapak UC Bapak UC ini kan memang Juga katanya Tadi sempat ngobrol juga nih Di darat Kita ya di off air gitu kan Katanya menderita Penyakit jantung koroner Dan sudah setahun ini Akhirnya bisa dipasangi Ring jantung ya Doktai ring jantung ya Bahasanya ya Bahasa awamnya ya Ring jantung Bahasa awamnya ya Gitu kan bahasa awamnya Nah Pak UC Awalnya gimana sih Pak Apa ngejalanya Sampai Bapak bisa mengklaim Dan juga bilang bahwa Ini adalah penyakit jantung koroner Apa yang dirasain awalnya dulu Pak Ya baik Untuk di awal Saya rasakan Ya Untuk di awal Saya rasakan Serasa si Apa Dada sebelah kiri itu sakit Sakit tertusuk gitu Seperti tertusuk Juga apa Ulu hati sama Sakit juga Oke Persis sama yang sakit lambung ya dok ya Oh Itu tidak berbeda Rasanya Sakitnya seperti itu Dan mungkin memang harus sadar diri ya Pertama saya juga berobat ke dokter Dokter juga bertanya Bapak tau dari mana Saya juga gak tau Ini saya coba check up Dan ternyata emang Sama dokter langsung di EKG Dan emang ternyata ada Penyembatan kata dokter ya Oh Gitu Mungkin Dijelaktifitas sehari-hari Seperti apa Terasa ketika Saya beraktifitas agak berat Seperti berolahraga nih Oh Biasanya kalau saya main bola gitu Skuat sampai 30 menit Atau 45 menit Setengah babak Ini baru 5 menit aja Terasa sakit Oke Seperti Karena terasanya di ketika Saya berolahraga Kalau aktivitas biasa Kan ringan gitu Oke Kalau berolahraga kan berat Baru terasa Dan itu sudah Berulang-ulang Makanya saya penasaran Ini Penyakit Nah Diselentina Turun Olahraga terasa Oke Saya juga takut Takutnya kan banyak kejadian Betul Tapi Pak Uce Sebelum jauh-jauh Memang juga akhirnya Akhirnya berobat Akhirnya bisa Bisa dipasang ring Pak Uce Pola hidup sebelumnya Itu waktu dulu nih Sebelum dipasang ring Apakah memang juga Sering bergadang Atau memang juga Pola makannya ngacau Atau pola tidurnya ngacau Atau kayak gimana Pak Bisa sampai Karena kan gak mungkin Tiba-tiba Kalau dokter bilang tadi Salah satu penyebabnya adalah Gula darah tinggi Koleserol Segala macem Apa nih Pak Yang bapak makan Atau apa bapak aktivitas Kayak gimana Kalau yang saya Lakukan ya Emang pola hidup Yang kurang ini ya Seperti saya berolahraga Malam main badminton Pulang main badminton Makan nasi goreng Gak makan nasi goreng Langsung tidur Nah itu mungkin yang salah Merokok gak Pak Saya gak merokok Padahal gak merokok Segini ya Waktu berobat ke dokter Pertama yang ditanya Bapak merokok gak Enggak Saya olahraga Ya olahraga Gak pernah Tertinggal olahraga Oke Itu yang Yang salah itu mungkin Dari pola makan ya Pola makan Terbakan yang berlemak Itu kan Karena yang Goreng itu Karena yang saya tahu Setelah berobat dengan dokter sini Setelah berobat di Jakarta Yang pertama itu Karena lemak yang terlalu tinggi Itu lemak jenuh yang jahat Betul Betul Minyak 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 Goreng itu semua Disarankan itu Setelah makan itu Katanya minimal Tiga jam Jangan dulu tidur Setelah berolahraga Malam Memang bakminton Makan Mengalami jantung koroner Dan akhirnya Gimana Pak Ceritanya bisa sampai Harus dipasangi ring Sampai akhirnya masuk ke fase Pemasangan ring Itu gimana Pak ceritanya? Pada waktu itu kan Disini kan Sarananya kurang ya Betul Saya bersyukur sekali Kalau saya sendiri mengharapkan Untuk dirujuk ke rumah sakit Yang lebih Ini Yang kompeten ya Untuk menangi jantungnya Kalau orang lain kan masih Kalau dirujuk itu Pikirannya lain-lain Betul Kalau saya enggak Saya sangat berterima kasih Sama dokter sini Karena saya dirujuk ke sana Nah setelah disana Pengobatan berapa kontrol Kalau gak salah Ada empat kali kontrol Langsung ada tindakan Tindakannya mungkin Yang seperti disarankan Sama disini Disini hanya cukup Sampai dengan Treadmill dan echo Selanjutnya kan harus ada Teropong ada katheter ya Katheterisasi Pemetaan tadi Kata yang Setelah di katheter Tentu untuk mengetahui Seberapa persen Tingkat penyumbatannya Kalau di bawah 70% Gak langsung dipasang ring Dan ternyata Saya sendiri Penyumbatannya 95% Wow Makanya Langsung dipasang ring Tidak ditunda lagi Pak Uce ini rajin olahraga Dan dia juga memang Masih kuat menbola Dan maksudnya kan Prajin olahraga Tidak merokok Hanya karena pola makan Penyumbatan bisa sampai 90% 90% Bayangkan yang tidak bergerak Yang merokok Waduh Agak ngeri ya Ini peringatan untuk kita semua Nah Pak Uce Sampai akhirnya dipasangi ring Mekanisme pemasangan ring Itu kan masih banyak nih Tadi sebetulnya sama dokter Sidius Sudah dijelaskan Tapi ini Pak Uce yang langsung Mengalaminya langsung Di tahun lalu Baru setahun Betul tidak Mekanisme pemasangannya Sebenarnya tidak dibedah Secara Gimana sih Pak Uce Makanya untuk fungsi Teropong itu ya Katheter itu Untuk mengetahui Sejauh mana Penyumbatannya Berat atau tidak Banyak atau sedikit Betul Makanya Ada beberapa Pemasangan yang dilakukan Dengan hanya Seperti tadi Lewat pemburu darah Saya hanya lewat pemburu darah Padahal saya 95% Tapi lewat pemburu darah saja Iya lewat sini saja Lewat pemburu darah Dipasang Dan juga kita melihat monitor Sambil Ada disini Mana bekasnya Ada takutnya Hilang Sambil dipasang Sambil nonton Kita berarti ya Sambil nonton monitor Kita arahkan sama dokter Suruh kita melihat Bagaimana Ring itu masuk Dan juga ring dipasangnya Di sebelah mana Oke Wow Keren Gak sakit Beneran gak sakit Gak terasa Gak terasa beneran Padahal cuman Kita gak debius Cuman dikasih Baal doang Untuk memasukkan Itu tadi Kateter Karena dua kali kateter Satu yang teropong Ketika Ngecek Terus kedua Yang ada ringnya Dan itu ring juga Gak yang dibayangkan Sama orang-orang Disini ya Di kampung Dibayangkan Dari besi Atau apa Ketika ada petir Rinyatrum itu Enggak Padahal efeknya Kalau saya sarankan Untuk pendidikan jantung Yang lain yang harus dipasang ring Itu harusnya Mendingan buru-buru Dipasang ring Nah ini Efeknya bagus Oke Pak Uce Dari sebelum pasang ring Sempat mengalami juga Sakit Dada sampai Seperti rasanya Ditusuk Itu Kemudian juga Olahraga baru 5 menit Juga udah capek Udah lelah Buruk duluan Pasca dipasang ring Itu sekarang Seperti apa? Setelah dipasang ring Normal lagi Kita perkegiatan Olahraga berat juga Kita gak Gak ada masalah Sekarang Kuat olahraga Untuk berapa menit Sebelumnya sampai 5 menit Aja udah Ayo kan Dulu tuh Sebelum pasang ring Ya Bayan 4 menit Satu set Itu harus berhenti Sampai 4 kali Kalau sekarang Dua setrika kuat Keren Kena waktu Setelah Setelah satu tahun Dipasangi Sempat gak sekali Mengalami lagi Sakit dada Itu pernah gak? Gak pernah Alhamdulillah Gak pernah terasa Apa-apa Jadi memang Ada satu lagi Penyempat Tapi tidak jadi Jatah Karena Yang satunya Sudah minimal Sudah terbantu Jadi sirkulasi Yang satu arahnya Sudah baik Oke Wow Berarti itu cukup Menolong Dan juga membantu Bagi warga masyarakat Yang memang juga mengalami Penyakit Atau juga jantung koroner Tadi Nah Pak Uce Kasih pesen-pesen dong Buat masyarakat Atau juga Buat pemirsa yang nonton lagi live Siapa tahu Ada yang ngerasa Ih saya emang masih takut Ih saya emang Yang tadi Taya Bisi kesambar petir Taya Bisi di operasi bendah Taya Coba Pak Uce Kasih jelasin dulu Seperti apa sih Dan juga jangan takut Buat pasang ring jantung Ya Ya untuk Kesesama penderita jantung Ya dimanapun berada Ya khususnya yang ada Di wilayah Fleban Ratu Kabupaten Sukabumi Bagi yang Disarankan oleh dokter Untuk dipasang ring Sebaiknya Segera mungkin Untuk dipasang Karena Pemasangan ring itu Tidak seperti yang dibayangkan Tidak sesakit yang dibayangkan Oke Malah Membuat kita Makin lebih sehat Ketika sudah dipasang ring Dan jangan takut Tidak semua Yang dipasang ring itu Harus dioperasi besar Ya Makanya Ikuti prosedurnya Dan Kita dapat benefitnya Benefitnya Kita sehat kembali Wow Luar biasa banget Terima kasih banyak ya ya Pak Masalah biaya Ini semuanya Bagaimana biaya Untuk Juga untuk yang Pendidikan jantung semua Diharapkan Cuma mempunyai BPJS ya Karena biaya Pemasangan ring itu Sangat mahal sekali Kalau pakai umum Ya Dan ini Saya mau Alhamdulillah Karena mau punya BPJS Bisa gratis semuanya Tanpa ada biaya segit pun Dan juga Mobil yang Antara jeput juga Gratis Tidak dikenakan biaya Dari rumah sekit Pulauan Ratu itu Alhamdulillah Terima kasih Atas bantuannya Dr. Sindi Dan juga Apa Kerjasama antara RSUD Pelahara Dengan JHC Kita bisa terbantu Dan tertolong Penyakit jantungnya Wow Terima kasih banget Terima kasih banyak Selalu berbincang dengan kita Sahabat RCL Nanti Aska masih bakal balik lagi Jadi jangan lupa Kemana-mana Baik sahabat Yang jatuh yang jatuh di tanggal Datang dari Lucy Agustin Dokter Tidak nyaman di dada Sampai harus berhenti Betul Tapi kalau diistirahatkan Kok enak lagi Diaktifisakan Muncul lagi Jadi dia Nyiri dada Atau sensasi tidak nyaman di dada Yang bentuknya bisa nyiri Ulu hati dan lain-lain Itu yang muncul ketika aktivitas Membaik ketika istirahat Itu gejalanya Gejalanya Kalau ada gejala seperti itu Berarti harus diperiksa kan Oke Nah pertama Jadi gejalanya Kedua kita harus minimal Harus memiliki data Rekam jantung saat istirahat Saat terbaring Kita di EKG namanya Oke Kalau ada gambaran yang mencurigakan Nanti kita akan masuk ke pemeriksaan Lari Atau di USG jantung USG jantung Nah Seperti yang tetap Pak UC ini Dari rekam jantung istirahat Jadi udah jelas Udah kelihatan Udah kelihatan Sehingga saya Bahkan waktu itu Tidak melakukan pemeriksaan lagi Kalau tidak salah Karena ketika baru Tes pertama pun Oh udah ketahuan Gitu Gitu Udah kelihatan Makanya waktu mau dites lari Saya bilang Jangan dites lari Kecuali ada saya Karena saya takut serangan jantung Baru tes beberapa saat Langsung rekam jantungnya Berubah menjadi seperti serangan jantung Oh gitu Makanya langsung kirim ke Jakarta Wow Berarti memang itu salah satu kriteria Atau salah satu Jadi Gejala Gejala Yang dikonfirmasi oleh Pemeriksaan list EKG itu Oh Oke Itu yang memang juga udah fix Seharus dipasang ngiring Jadi Tidak semua orang yang mungkin Juga merasa punya penyakit jantung Wajib dipasang ngiring Tidak Tapi Kalau sudah dilakukan Pemeriksaan Seperti tadi Dan nilainya positif Itu baru harus dipasang ngiring jantung Pertanyaan kedua nih dok Kita masuk juga dari Neng Rita Yang membedakan gejala GERD Dan juga jantung Itu apa Ini banyak sekali Pertanyaannya sangat bagus Ini masih banyak juga Yang memang juga Salah persepsi Masih banyak yang bilang Ah ini mah GERD Ternyata jantung Atau Oh saya ternyata penyakit jantung Ternyata GERD itu sendiri Atau Bahasa gaulnya apa ya GERD nya dok ya Angin duduk Mah aja sih Mah ya Dok boleh dijelaskan dok Ya memang ini Jangankan buat Orang normal Apa misalnya Orang normal itu Masyarakatnya Tanpa medis gitu ya Jadi tim medis sendiri nih Tricky 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 itu sangat Menipu ya Gampang menipu Ya Bahkan dulu kami juga Sebagai tim jaga UGD Waktu saya masih dokter umum Sering kelewat Sering ketipu Masih usia muda Nyari lu hati Dikira Dikira lambung aja Kita obatin Di ruangan Meninggal Oh Jadi memang ini Sangat tricky sekali Nah oleh karena itu Setelah saya menjadi Seorang spesialis jantung Saya berpikir Bagaimana tipsnya Biar tidak terjadi Seperti itu Tipsnya adalah Selalu Kalau misalkan Nyari lu hatinya itu Tidak kunjung membaik Dan sangat berat Ya kan Jadi kalau Kalau mah itu Dia nyarinya disini aja Iya betul Tapi kalau orang mah Sampai keringut dingin Sampai liur Kayak mau pingsan Itu pasti organ dalam Itu yang kenakan Oh Nah jadi sebaiknya Kalau udah mencurigakan Gejalanya Rekam jantung Kelunya itu Udah di rekam jantung Rekam jantung itu Iya Rekam jantung Kalau rekam jantung yang mencurigakan Segar refer ke Spesialis dalam Atau spesialis jantung Untuk konfirmasi Oke Nah jadi Kalau Gejalanya mah Tapi kok hebat Lebih baik kita berpikir Lebih dulu gitu Jangan-jangan ini jantung Betul Nah apalagi Apalagi Kalau orangnya Kegemukan Punya diabetes Proho berat Nah itu Betul Jadi kita harus Hadar diri lah Betul Bahkan kayak Pak Ucet tadi kan Dia tidak merokok tidak apa ya Iya betul Itu yang bikin-bikin Untung aware gitu Betul Kita harus Menyayangi diri sendiri ya Betul Karena memang Universal coverage ini Periksa aja Gak ada salahnya Ya maksudnya Karena kan juga saat ini Fast case juga sudah banyak Rujuk juga sudah bisa Gitu kan Jadi Ya maksudnya Baik itu kita entah Mungkin Entah bakal bener-bener jantung Atau hanya Gert Juga kalau kita sudah direkam medis Kan akan lebih baik ya dok ya Sebelum juga Terjadi hal-hal yang lebih Fatal nantinya Makanya di dalam Apa di dalam Bukan ternyata Si peraturan ya Hyper case itu Dan di negara maju Itu treadmill dan EKG itu Wajib dilakukan setiap tahun Bagi pekerja aktif Oh Jadi isunya udah bukan Bagaimana cara mengatasi serangan jantung Bukan Sekarang itu isunya bagaimana Serangan jantung Oke Jadi deteksi dini itu penting Test treadmill setiap tahun EKG seperti yang Akan kerjakan Luar biasa Treadmill Tapi yang begitu negatif Tenang kan Tahun depan periksa lagi Saya gak bisa tidurnya dua malam Gara-gara saya juga belum Kesini udah tek Alhamdulillah Tenang juga kan Nah Dokter Dari perbincangan kita Yang cukup panjang Barusan dari mulai Gejala awal Ke jantung seperti apa Apa penyebab jantung Sampai pemasangan Ring jantung Barusan dokter udah bilang sedikit Sebetulnya tentang tipsnya Yang paling gampang adalah Dengan periksa ke dokter Tapi tips lebih umum Lebih umum nih dok Tipsnya kasih dong buat kita semua Warga masyarakat yang Mungkin Alhamdulillah Sampai di hari ini Masih tetap segar bugar Tapi kan tetap harus dikasih tips Karena ya Tadi dokter bilang Jantung tuh bisa tiba-tiba terasa loh Gitu loh Dok Kasih tipsnya dong Apa yang mesti warga masyarakat Atau Sahabat sehat dan sahabat RCL Yang harus dilakukan untuk Mencegah penyakit jantung Apa dok yang mesti dilakukan Ya baik tipsnya Untuk masyarakat secara umum Maupun Orang-orang yang telah dinyatakan Punya gejala awal Tipsnya adalah Lebih baik kita itu Seperti pepatah lama ya Mencegah Daripada kita mengobati Setelah terjadi keberat Betul Jadi bagi yang udah punya Gejala-gejala Hipertensi Ya kan Diabetes Badan kegemukan Segera itu Dihilangkan faktor-faktor itu Yang hipertensi Minum buat darah tinggi Yang punya gula Tipsnya ya diturunkan Kadar gulanya Baik dengan olahraga Diet Kalau masih gak mempan Juga dengan obat Betul Ya kan Yang kegemukan sadar diri Jangan ada kuat-kuat lagi Gak apa-apa gemuk Yang penting Sehat Sehat Atau Gak apa-apa gemuk Aku mas have love Itu tuh Antara statement Dengan ini Tidak sesuai Betul Kalau kita cinta Madari sendiri Segera hilangkan Faktor-faktor risiko itu Nah Bagi yang telah Terdiagnosis Ya kan Dan takut-takut Jangan takut-takut Karena setelah Terjadi serangan jantung Tidak ada kehidupan yang kedua Betul Betul Iya Jantung di lapangan Tidak bisa ditindak Kita terjadi Sudden cardiac death Artinya Kanti jantung menerak Di lapangan Kita tidak punya Kesempatan itu Untuk beramali Muka bumi Betul Betul Nah bagi yang telah Dipasang ring Tipsnya Bagi yang udah Dibaypas Akan dipertahankan Pulau hidupnya Dan obat-obatan Untuk mencegahnya Lalu sharing Dengan Agar Kesehatan Terjaga Dan kita bisa mengisi Sisa hidup kita Dengan Quality life Yang lebih baik Wah Keren Luar biasa banget Dokter Cindy Dok Terakhir dong Ada yang ingin disampaikan Buat seluruh warga masyarakat Kabupaten Sukabumi Secara umum Atau juga mungkin Untuk warga masyarakat Palabuhan Ratu Secara umumnya silakan Baik Saya Dokter Cindy Hendra Wansa Spesialis jatuh pembuluh darah Di rumah sakit umum RS Ude Palabuhan Ratu Perlu kita Ingin memberikan pesan Bahwa Satu-satunya organ Di dalam tubuh kita Yang Terus bekerja Berdenyut Dengan keras Ribuan kali Ratusan ribu kali Minggu per bulan Tanpa henti Tanpa kita perintah Adalah Jantung Dan kita sering Melupakan nikmat itu Seakan-akan itu Tidak ada nikmat Padahal berhenti Seja tiga menit Kita sudah Hinalilahi Jadi sebelum Kita terlambat Sayangi Dan jagalah jantung Anda Wow Luar biasa sekali Dokter Cindy Hendra Wansiang SPJP Terima kasih banyak Atas waktu dan kesempatannya Dokter Atas edukasi Dan juga untuk Semua ilmu yang kita berikan Semoga dokter sukses terus Semoga juga Warga masyarakat Juga lebih Care ya Terhadap dirinya sendiri ya Dan juga terima kasih banyak Dokter sudah berbincang dengan kita Selamat hari jantung sedunia Dan juga selamat hari jantung sedunia Untuk warga masyarakat Kabupaten Sukabumi Sahabat RCL Dan juga untuk sahabat sehat Ayo bergerak Untuk Lindungi jantungmu Saya SK Perdana Bersama tim yang bertugas Semoga sekolah menerima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa